Halo teman-teman selamat datang kembali di channel teknisi pinggir jalan kali ini saya sedang akan memperbaiki sebuah speaker aktif bluetooth merknya G power ya Oke dan kerusakannya itu adalah kalau kita hidupkan coba kita hidupkan ya cuma menyala lampu lednya saja ya sementara ini displaynya tidak menyala ini displaynya sama sekali tidak menyala kita coba sekali lagi ya lampu lednya menyala Hai dan displaynya tidak menyala Hai dan tombol-tombolnya juga tidak ada yang berfungsi Hai Oke saya akan bongkar dulu ya teman-teman dan kita periksa bersama-sama tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum silahkan tekan tombol like dan subscribe dan terima kasih untuk teman-teman teman-teman yang sudah subscribe ya Oke ini sudah saya bongkar spesoknya pertama kali kita akan periksa sumber Hai tegangan dari baterai ini kabelnya setelah itu nanti kita periksa di IC step down ini 7805 sementara yang ini adalah IC programnya teman-teman sekalian bluetooth ya oke sekarang kita ukur tegangan dari baterai ya ya ini adalah kabel baterainya kita ukur pertama kali disini kita nyalakan oke ya kita ukur sekarang ada 8 pol normal Hai dan sekarang kita ukur di Oh di IC step down ya step down ini menghasilkan tegangan 5 pol kita ukur inputnya lebih dulu ada 7,4 teman-teman dan di outputnya ada 5 pol normal oke ya ini ada tegangan 5 pol juga ke display ya coba kita ukur ini nih 5 pol tertulis 5 pol ya ini ada 5 pol normal ya ini ada 5 pol normal sekarang kita ukur tegangan ke IC programnya ini isi programnya dan kemungkinan tegangan ke program dari elko ini teman-teman kita ukur tegangan di elko nya ya ini tiba-tiba menyala tapi mentok di high nya saja kita ukur tegangan kemudian kita ukur tegangan nya ada goyang-goyang antara 2 sampai 3 pol teman-teman seharusnya ini juga 5 pol ya ya ini masih tetap coba sekali lagi ya tidak menyala lagi teman-teman oke saya akan cari jalurnya mana jalur tegangannya ke elko ini ya jadi ini ada resistor yang terhubung dengan positif elko ada resistor kecil ini resistor nya nilainya 2,2 ya 0,2 ohm ya kita nyalakan lagi kita ukur tegangan di resistor nya waduh nah teman-teman ini agak susah mendapatkan ground nya ya di resistor ada 5 pol ya maaf saya mau taruh ground nya dulu teman-teman agak sulit ya saya atur dulu kameranya oke baik sekarang kita ukur dari step down dari 5 pol di kaki resistor nya nah teman-teman video kameranya terkadang kabur ya oke sekarang kita coba ukur di kaki resistor nya ada 5 pol dan di kaki sebelah yang ke elko hanya 2 pol lebih goyang-goyang begitu ya ini resistor nya teman-teman kelihatan kelihatan ya oke kemungkinan resistor nya melar ya jadi karena saya tidak punya 2,2 ohms kita pasang 1 ohms aja ini soket nya kita lepas dulu kita lepaskan resistor nya oke ini resistor nya teman-teman buat terlepas ada di ujung solder sekarang kita pasang resistor 1 ohms nya kita solderkan di kaki elko dan satu lagi langsung saja ke pin out nya pin out nya IC step down nya ya kita tambahkan timah sedikit oke sudah kita pasang kembali soket nya dan sekarang kita tes ya oke ini sudah menyala teman-teman display nya sudah menyala kita coba tombolnya mode nya ya ini sudah bisa diganti-ganti bluetooth radio coba ganti channel ya udah bisa ya bisa ganti channel radio nya ya kita kembali line in bluetooth oke sepertinya ini sudah bekerja sebagaimana mestinya ya teman-teman jadi tadi perusakannya hanya resistor SMD ini teman-teman nilainya 2,2 ohm mungkin melar nilainya jadi kita ganti dengan 1 ohm saya kira tidak ada masalah oke ya ini dia resistor nya tadi oke oke baik teman-teman karena ini sudah selesai saya kira cukup untuk kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi